Oke, kamera sudah siap 1, 2, 3, action So, what's up guys? Kembali lagi di Kelo Vlog Jadi, hari ini gue lagi ada di Surabaya nih Dan ini adalah pengalaman pertama Untuk menjadi solo traveler Karena, kenapa? Karena biasanya kalau jalan-jalan itu bareng teman-teman Barongsai, teman-teman wusu, atau teman-teman kampus Kali ini akan menjadi pengalaman pertama Untuk menjadi solo traveler nih Kira-kira kita bakal kemana aja Di Surabaya, kita akan explore Dan tempat yang pertama mungkin yang akan kita kunjungi adalah Tempat makan kali ya guys Karena berdasarkan rekomendasi dari Google Lalu dari teman-teman juga Itu banyak yang rekomendasiin ke Sambal Gurudi Tadi juga kita udah cek di map Jaraknya gak terlalu jauh dari sini Dan mungkin kita akan segera ke sana Dan habis ini kita akan pesan ojok Jadi, hari ini kita benar-benar akan explore Mau tau gimana ya? Ini dia Yo! Nah, oke guys Jadi, sekarang kita udah siap buat menuju ke sana Yuk langsung, go! Kathleen, apa ya? Iya, Pak Iya, Pak Iya, Pak Iya Oh, gimana? Oh, iya, iya, gak apa-apa Sambal Gurudi, apa ya? Sambal Gurudi, ya? Iya, iya Nah, oke guys Jadi, sekarang kita sudah berada di Sambal Gurudi nih Di sini nanti kita akan cobain Di atas itu ada Tuna, terimedan, rendang, ayam, cumi-cumi Dan udang pete Nanti kita akan cobain yang mana Nanti kita akan pesan dulu ke dalam Oke, yuk sekarang kita masuk ke dalam Biasanya yang recommended di sini yang mana? Nasi udang pete Nasi udang? Nasi udang Nasi udang Nasi udang Nasi udang Kalau sambalnya itu ada sambal apa aja nih? Sambal itu ada 3 macam sambal Peningpun sambal bawang Perang gajah Dan 3 Terasi ya tadi ya? Terasi Terasi? Yang paling banyak orang itu? Orang yang paling banyak dikenali Sambal bawang Sambal bawang? Iya Oke, nanti sambalnya sambal bawang Ininya Nasi Nasi campur pecel Nasi udang Burudi Oke, udah Nasi udang empal Burudi ya? Iya Satu Esnya, minumnya? Minumnya disini ada Ada yang khas gak disini? Minuman Mau cobain es puding ya? Es puding yang mana? Es puding lengkeng Boleh ya? Es puding lengkeng satu Oke Nah gorengannya sama gorengan Gorengan ada apa jini? Gorengan Tidur-tidur aja Kalo ot-ot itu apa sih? Ot-ot itu isi yang daunnya si payu Oh, kayak bala-bala gitu? Bak Ya udah ya Jakarta Iya, oke dah Ot-ot-nya ada satu Ot-ot-nya habis Oh, habis Tinggal ot-ot-nya porong aja Porong apa? Ot-ot-nya porong Isinya ayat Yaudah, ot-ot-nya porong namanya Oke Oke Oke, itu aja dulu Cukup Ya Tinggal aja Oh ya, tinggal aja Oke guys Jadi tadi kita udah mesen Nasi Udang empal gurudi Yang emang jadi recommended disini Terus Terus juga ada Apa tadi Ot-ot-ot ya Ot-ot-t itu Kalo disini katanya gorengan yang dalemnya isi sayur Mungkin tadi udah dibilang Kalo di Jakarta itu namanya bala-bala kali ya Tapi dia gak ngerti bala-bala itu apa Lalu tadi minumnya kita pesen Es Mana tadi nih Es kelengkeng ya Tadi ya Minumnya Es puding kelengkeng tadi Nah harganya berapa sih Harganya cukup Bersahabat lah Tadi nasi udang empal itu Rp28.000 Lalu Esnya itu tadi Es puding kelengkeng Rp15.000 Dan tadi dia bilang ada ot-ot Tapi isinya ayam Itu Rp11.000 Oke sekarang kita tunggu aja ya Kayak gimana sih penampakannya Dan rasanya seperti apa Sambalnya juga tadi kita mesen yang sambal bawang Yang menurut dia itu Paling banyak disini Yang minat Oke kita tunggu dulu Yuk Nah oke guys Jadi di depan kita ini udah ada nasinya Ini adalah nasi udang dan empal Dan disini juga ada tahu pong Dan disini ada puding kelengkeng Jadi sekarang kita akan cobain dulu Untuk makan yang Ini guys Nasinya nih Mantep nih buat Makan siang ya Secara porsi sih ini terbitang Sedang lah ya Gak banyak amat Tapi gak sedikit juga Jadi Kita akan cobain Oke yuk Sekarang kita akan cobain Rasanya seperti apa Enak ya Gurih rasanya Ini kita akan cobain udangnya nih Ada udangnya Coba kita coba Jadi udang disini itu Dibuat jadi garing guys Kayak Kayak Ebi tapi Ini tuh versi Kerasnya ya Garingnya Mantep sih nih gurih Disini ada Empalnya Kita cobain dulu Empal Wah Lembut Gak terlalu Keras Gampang digigit Mantep lah Sekarang kita akan makan aja dulu ya Kita habisin dulu Coba sekarang kita cobain ini ya dulu nih Tahu pong ya Tahu goreng Kita kasih sambal Seperti ini Wah Wah Tahunya asin Tapi gak terlalu asin ya Ditambah Sambalnya ini Kalau yang ini gak pedas ya sambalnya ya Sambal bawangnya tadi Lebih kemanis kalau ini sambalnya guys Gak pedas Jadi buat kalian yang gak suka pedas juga Bisa pakai sambal ini Entap Nanti kita terakhir baru nyobain yang Puding kelengkehnya ya Sebagai penutup Kita makan dulu Gue sendiri sih ini Udah cukup banget ya Ada tahu, ada nasi Senang lah bisa sampai sore Tapi abis ini juga kita bakal tetep Jalan lagi Entah jalannya kemana Nanti kita akan Lihat lagi Lihat rekomendasi Abis ini kita bakal kemana Oke Tetap ikuti guys Yo Oke guys jadi tadi kita udah selesai makan Nasi, udang empal dan tahunya Sekarang kita mau nyobain yang Ini nih Es Puding Klenkeng Nah ini Klenkengnya nih Ternyata ini guys Klenkengnya Kalau yang tadi yang hitam itu Masih pudingnya Oke sekarang kita akan Cobain ya Kira-kira enak apa enggak Wah kayaknya sih segar banget nih Abis Makan yang pedas Langsung minum yang segar Yuk kita cobain lagi Belum makan klenkengnya aja Kuahnya ini udah rasa Klenkeng banget nih Apalagi kalau kita coba Klenkengnya ya Ini klenkengnya nih Wah Mantap sih ini mantap Segar-segar banget Pas banget nih Di sini juga ada apa nih Ternyata ada nanasnya juga Nih Ada asem-asem Manisnya Mantap juga nih Kita cobain lagi Pokoknya mantep banget nih buat Kalian yang pengen nyobain Abis makan tahu Abis makan nasi gitu kan Pedas-pedas Pasannya coba yang segar-segar kayak gini Yang khas gitu Sekarang kita akan habisin dulu ya Oh ya ini ada pudingnya nih Ini pudingnya Nggak tahu ini sebenarnya klenkeng atau leci ya sebenarnya ya Tapi di tulisannya sih tadi ini Es puding klenkeng Tapi sih ini kayak leci ya Ya udah pokoknya emang enak lah kayak gitu ya Kita cobain Pudingnya Manis Dan lembut Rasanya Nggak berlebihan lah Ini juga pulsinya lumayan gede ya segini ya Nanti kita akan update harga totalnya jadi berapa Setelah kita bayar ya Nanti coba lihat kita berapa harganya Abisin dulu guys Oke guys jadi sekarang kita mau Bayar ini adalah pesanan kita tadi Kita akan bayar ya totalnya jadi berapa Kenapa Kenapa Rupuk nggak ada 63 Yuk sama-sama Oke guys jadi tadi kita udah bayar Dan Tadi untuk 3 menu itu Itu harganya 63 ribu Ya cocok lah untuk kalian Kalau sendiri Mau kenyang Itu udah cukup kenyang kok harga segitu Sekarang kita akan coba lagi jalan ke pusat oleh-oleh dari ibu Rudi nya nih Sekarang kita akan lihat Ada apa aja sih Buat kalian pencinta sambal Mungkin Bakal suka nih kalau ke pusat sambal kayak gini Oke kita akan lihat ya Yuk Oke guys jadi sekarang kita udah ada di tempat pusat oleh-olehnya Ternyata Ternyata nggak cuman sambal ya yang ada di sini Ternyata di sini juga ada Kue-kue juga nih guys kayak gini guys Jadi ada nastar tuh Ada kue lidah buaya dan lain-lain Sekarang kita akan cari yang Sambal nya ya Sambal nya ya Sambal nya itu ada di depan Oh jadi sambal nya itu berupa seperti ini guys Yaitu yang di dalam botol-botol seperti ini nih Ini ada yang tutupnya warna kuning Sambal bawang ya yang tutupnya warna kuning Lalu ini juga ada udang nya nih tadi yang kita makan tadi Harganya Rp70.000 untuk satu Seperti ini Ini ada sambal hijau nya Harganya Rp28.000 Kalau yang bawang ini Rp25.000 Dan yang bajak Rp28.000 Jadi ada tiga variasi ini ya Oke sekarang kita akan lihat lagi Disini Ada udang crispy juga Nah seperti ini guys bentukannya Oke sekarang kita lagi masuk ke dalam Kita akan lihat Ya ternyata Selain sambal yang tiga itu Ini ada berbagai macam juga Ada kacang-kacang juga Ada manisan Udo-udo Jahe Seperti ini guys Pia ada kia juga nih Bapia Oke jadi buat kalian yang Abis makan sambal broody Terus mau oleh-oleh gitu Mau beli oleh-oleh Ternyata disini gak cuma jual sambal doang Tapi lumayan banyak juga yang dijual Jadi mungkin abis Dari Makan bisa kesini untuk beli oleh-oleh Udah sekarang kita bakal ke tempat selanjutnya Kemana? Kita cari tau lagi Nah oke guys jadi kira-kira kita bakal kemana lagi ya di Surabaya Tentunya masih banyak tempat yang unik dan enak buat kita kunjungin nih Penasaran? Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jangan lupa like, comment, and subscribe Yo! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax